selamat pagi salam inspirasi hai guys apa kabar anda semua semoga anda semua selalu dalam keadaan sehat tetap semangat dan jangan lupa berbahagia pada pagi yang cerah ini kita coba sharing tentang generasi stroberi harus berevolusi evolusi adalah perubahan dengan cara perlahan-lahan tetapi menghasilkan sesuatu yang signifikan bagaimana caranya berevolusi adalah dengan kita menginstrupleksi diri dengan kita mengevolusi apa kekurangan untuk kita eliminasi dan apa kelebihan untuk kita optimalkan nah apa saja kelebihan generasi stroberi yang pertama adalah sangat mudah beradaptasi dengan teknologi lalu yang kedua adalah kreatif inovatif sedangkan yang ketiga terlihat bagus selalu tampil bagus dan baik lalu yang keempat terbuka terhadap hal-hal yang baru lalu yang kelima adalah suka tantangan sedangkan yang keenam punya percaya diri yang tinggi itu kekuatan-kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh generasi stroberi sedangkan kelemahannya yang harus segera dieliminasi adalah yang pertama rapuh tidak punya mental baja adalah tidak mau susah atau tidak mau repot terlalu mudah mengadopsi budaya-budaya import tanpa menyaring atau memfilternya terlebih dahulu apakah itu sesuai dengan budaya kita atau keperbadian bangsa kita lalu yang ke sepuluh adalah tidak gigih dan ulat lalu yang kesebelas atau yang terakhir adalah cuek dan tidak peduli cuek dan tidak peduli tersebut akan menyebabkan komunikasi kita dengan orang lain kurang baik dan juga tidak baik dalam mengembangkan networking demikian seri kita pada pagi hari ini semoga ada manfaatnya salam inspirasi